dan jumpa lagi di channel youtube azagani kali ini aku mau main game sakura school simulator dalam rangka bikin video tutorial cara hamil teman teman disini tuh ada 2 cara untuk hamil di sakura school simulator kayak gimana sih caranya yuk kita simak teman teman kita simak sama sama teman teman ya nah teman teman aku akan bikin video tutorial cara hamil yang pertama teman teman kayak gimana sih yuk kita ikutin sakura pertama teman kita ke kamarnya sakura dulu untuk ganti baju untuk ganti baju teman 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 tau kan ya ganti baju dimana yaitu di kamarnya sakura disini nih di depan lemari nah untuk cara hamil yang pertama ini kita pertama pencet action ya change close teman teman ya ini cara yang paling gampang banget teman teman kemudian kita tinggal pilih bajunya deh nah kita pilih bajunya yang ini teman teman pilih baju yang pregnant woman ini teman teman ini langsung otomatis dia langsung hamil nah kita klik yang pregnant woman ya teman teman ya tadaaa tuh ini langsung hamil kan teman teman ya liat perut sakura nih tuh liat perutnya ya teman teman ya nih tuh seperti itu ini baju hamil jadi dia langsung hamil tapi hamilnya gak terlalu keliatan gede banget ya teman teman ya tapi ini hamil tuh keliatan ya hamilnya hamilnya nah baju ini bisa diubah-ubah ke warnanya teman teman misal mau aku mau ubah warnanya hmmm jadi ini teman teman jadi warna jadi warna pink tuh nih kalo pake warna pink dia lebih keliatan ya hamilnya teman teman ya tuh kayak gini teman teman nah ini adalah cara yang pertama cara hamil yang pertama jadi tinggal pake baju yang pregnant woman aja langsung dia topat bisa hamil deh tuh liatan ya teman teman ya liatan hamilnya nah buat cara yang kedua aku akan pake baju yang lain teman teman disini buat cara yang kedua aku akan bikin hamilnya yang lebih besar daripada yang ini nah pertama kita klik action nah bajunya tuh aku pake yang ini teman teman baju yang casual nah yang ini yang casual ini teman teman ya cuman warna bajunya aku mau ganti deh warna bajunya aku ganti warna merah warna merah ini cloud color oh warna merah ini ya teman teman ya aku pake yang merah ini nah yang merah merah coklat ini ya teman teman ya nah kemudian supaya teman teman lebih jelas liat caranya kita di luar yuk supaya keliatan jelas disini ya teman teman ya kita bikin tutorial hamil disini nah pertama-tama kita masuk ke cara edit kemudian kita masuk ke item kemudian kita masuk ke head nah kita kemudian masuk yang ke pumpkin head nih teman teman ya topi pumpkin nah setelah ini kita putar dulu deh si topi pumpkinnya kita putar biar menghadap ke belakang nah setelah dirasa cukup kita ke bawahin supaya di perutnya ya nah supaya pas di perutnya sakura nih teman teman ya ini kan udah pas di perutnya nah tinggal kita maju-majuin deh teman teman tuh kalau misalkan teman teman mau kecilin bisa tinggal masuk ke skala nih ya teman teman ya yang dirasa pas aja nah mau segimana segini apa segini boleh nah kita atur-aturnya kita geser-geser teman teman tuh nah tinggal kita warnanya kita ubah sesuai sama warna bajunya warna bajunya itu kan warna-warna ini ya coklat-coklat gini kan merah-merah coklat gini ya teman teman nah ini kan warnanya ya yang ini tadi tuh mana sih aku pakai warnanya aku bingung sendiri teman teman kayaknya yang ini deh nah ini nih kayaknya nih nah tuh teman teman ya tuh gini nih tinggal ini mungkin udahlah ya udah pas teman teman ya tuh teman teman tinggal aku misalkan ini tinggal atur aja apa mau digedein apa mau dikecilin apa mau digedein lagi boleh tuh aku mau digedain lagi tuh ya teman teman ya tinggal diatur pasnya aja gimana sesuai dengan ini hamil nah nanti tinggal sesuai kan sama warna bajunya aja misal aku mau ganti warna merah deh warna merah ya warna yang ini yang biar gampang deh yang merah ini nih merah ini nih nah orannya deh orannya bukan merah ya orannya nah kemudian bajunya juga tinggal kita ganti aja warna orannya ini teman teman tinggal kita ganti deh warna orannya tuh merah merah orannya gitu tuh kayak gini teman teman tuh kayak gitu teman teman gampang kan cara bikinnya jadi deh hamil teman teman ya kalau kurang pas tinggal dipas-pasin aja tuh kayak gini teman teman caranya hamil yang kedua oke teman teman sekian dulu video tutorial dari channel youtube azagani jangan lupa subscribe like and comment di bawahnya teman teman ya sampai jumpa di video azagikutnya dadah dadah